Suasana duka menyelimuti rumah kediaman Siti Laila, 52 tahun di Komplek Limus Nunggal Regensi, Cilensi, Bogor, Jawa Barat. Korban yang meninggalkan empat orang anak ini merupakan sosok yang baik. Saat kecelakaan mau terjadi mobil yang ditumpangi korban bersama suami serta satu orang anaknya ini, tiba-tiba ditabrak truk tangki BBM milik Pertamina dan mengalami rusak berat hingga akhirnya korban meninggal dunia. Usai disemayamkan dan disolatkan, jasad korban langsung dimakamkan di TPU Komplek Limus Nunggal Regensi. Atas kejadian ini pihak keluarga meminta bisa menjadi bahan evaluasi pihak terkait agar kedepannya kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Cilensi, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.